Aliansi Wartawan Lumajang menggelar aksi damai menolak revisi draft undang-undang penyiaran yang dianggap mencoren demokrasi dan kebebasan pers. Para wartawan melakukan aksinya dengan berjalan memutari alun-alun dengan kondisi mulut tertutup. Orator aksi menyanyikan lagu perlawanan memutari alun-alun Lumajang sementara masa aksi berjalan dengan kondisi mulut tertutup lakban. Aksi damai yang dilakukan Aliansi Wartawan IJT dan PWI Lumajang ini buntut dari revisi undang-undang penyiaran yang dianggap merusak demokrasi, merusak kebebasan pers, hingga menghancurkan esensi ruang publik. Draf revisi undang-undang penyiaran menimbulkan polemik, kelantaran terdapat sejumlah pasal yang bertabrakan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers. Di antaranya soal pelarangan penayangan berita investigasi, hingga penyelesaian sengketa kegiatan jurnalistik yang dilimpahkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia, bukan Dewan Pers. Apa maksudnya? Karena saya melihat dan membaca terkait dengan adanya revisi UU penyiaran yang saat ini dikondok oleh di BRRI di Jakarta sana, itu melakukan, saya menilai itu adalah salah satu upaya pembungkaman terhadap kebebasan PES. Sehingga kami sepakat dengan teman-teman PES yang ada di Lumajang untuk menggelar aksi ini ya. Tapi alhamdulillah aksi ini meskipun cukup semangat, tapi tidak mengganggu harus lalu ini PES. Dalam polemik draft revisi undang-undang penyiaran ini, Dewan Pers sebelumnya telah tegas menolak pengesahan produk tersebut.